Halo sahabat pembelajar seluruh Indonesia anak-anakku yang saya sayangi kita bertemu kembali dalam channel saya matematika SMP Rega dan sebelum kita mulai anak-anak bapak berharap jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar setiap bapak mengupload video pembelajaran akan ada pemberitahuan kepada anak-anak sekalian dan juga kepada saudara-saudara yang kebetulan menonton video saat ini tolong masukkan dan kritikannya terima kasih oke anak-anak ini adalah video ketiga tentang pulangan bilat yang telah bapak upload nah kenapa saya upload ini yang ketiga kali ini karena ada beberapa pertanyaan dari anak-anak belajar seluruh Indonesia yang belum memahami tentang beberapa hal nah sebagai contoh disini ada soal tentukan tiga bilangan genap berurutan yang jumlahnya 150 nah tentu langkah pertama kita buat kumpulan bilangan ya kumpulan bilangan kita sebut kumpulan 1 dimana bilangan genap itu dimulai dari 2 setelah 2, 4, dan 6 kita jumlahkan hasilnya 12 kumpulan 1 ini dimulai dari 2 dimana 2 itu diperoleh dari 1 kali 2 kumpulan yang kedua tentu bilangan genap setelah 2 adalah 4 4 tambah 6 dan seterusnya kumpulan 2 itu dimulai dari 4 kumpulan 3 6 tambah 8 tambah 10 sama dengan 24 dimulai dari 6, 6 itu diperoleh dari 3 kali 2 demikian kumpulan keempat dimulai dari 8 dimana 8 itu diperoleh dari 4 kali 2 nah perhatikan dari hasil-hasil ini ada terbentuk sebuah pola bilangan yang dimulai dari 12, 12, 18, 24, dan 30 nah karena dalam pertanyaan ini kita disuruh mencari bilangan genap berurutan jumlahnya 150 sehingga kita buat sebuah barisan aritmetika 12, 18, 24, 30 sampai diperoleh 150 yang menjadi pertanyaan urutan keberapakah 150 ini? oke sebelumnya sudah bapak jelaskan bahwa suku KN dari suatu barisan aritmetika adalah UN sama dengan U1 tambah N kurang 1 kali B nah tentu UN itu 150 150 sama dengan U1 U1 nya 12 ditambah N kurang 1 kali beda dimana bedanya adalah 6 beda itu sama dengan selisih kita lanjut berarti 150 sama dengan 12 ditambah N digali 6, 6N negatif 1 kali 6, ya negatif 6 sehingga 150 sama dengan 12 dikurang 6, ya 6 sehingga 150 sama dengan 6 ditambah 6N sehingga 6N sama dengan 150 dikurang 6 diperoleh 6N sama dengan 144, ya 144 itu diperoleh dari 150 dikurang 6 sehingga N sama dengan 24 tentu N ini diperoleh dari 144 dibagi 6 ternyata 150 itu ada pada urutan ke-24 sehingga bilangan genap tersebut dimulai dari 24 kali 2 kenapa bisa demikian? perhatikan dari sini urutan pertama dimulai dari 1 kali 2 urutan ke-2 dimulai 2 kali 2 urutan ke-3 dimulai dari 3 kali 2 urutan ke-4 dari 4 kali 2 tentu, urutan ke-24 dimulai dari 24 kali 2 sama dengan 48 jadi ketiga bilangan itu adalah 48 ditambah 50 ditambah 52 sama dengan 150 oke? oke, mudah-mudahan belajar-belajar bisa memahami kita lanjut soal nomor 2 soal nomor 2 tentukan 3 bilangan ganjil berurutan yang jumlahnya 135 sama dengan soal nomor 1 tadi kita buat kumpulan bilangan kumpulan pertama bilangan ganjil dimana bilangan ganjil yang paling kecil adalah 1 tentu 1 tambah 3 tambah 5 sama dengan 9 ini urutan pertama urutan pertama dimulai dari bilangan 1 1 itu diperoleh dari 1 kali 1 ditambah 0 urutan yang kedua nah, bilangan ganjil setelah 1 adalah 3 tentu 3 tambah 5 tambah 7 sama dengan 15 urutan kedua dimulai dari 3 3 itu diperoleh dari 2 kali 1 ditambah 1 urutan ketiga dimulai dari 5 dimana 5 itu diperoleh dari 3 kali 1 tambah 2 urutan ke-4 dimulai dari 7 7 itu 4 kali 1 tambah 3 oke? oke, mudah-mudahan bisa dipahami terdapat urutan bilangan 9, 15, 21, 27 ya 9, 15, 21, 27 sampai kita memperoleh 135 135 itu tentu sesuai dengan pertanyaan ya bilangan ganjil berurutan yang jumlahnya 135 langkah selanjutnya kita mencari 135 ini urutan yang keberapa sama dengan yang tadi dimana UN sama dengan U1 ditambah N kurang 1 kali beda nah tentu 135 sama dengan U1 nya 9 9 ditambah N kurang 1 dikali beda bedanya 6 ya beda atau sedisi 15 kurang 9 6 21 dikurang 15 juga 6 oke, kita lanjut lanjut tentu 135 sama dengan 9 N dikali 6 adalah 6N negatif 1 dikali 6 adalah negatif 6 9 dikurang 6 adalah 3 sehingga diperoleh 135 itu sama dengan 6N ditambah 3 sehingga diperoleh 6N sama dengan 132 nah 132 dari mana? tentu 135 dikurangi 3 diperoleh hasil akhir N sama dengan 22 22 diperoleh dari 132 dibagi 6 artinya 135 ada pada urutan ke-22 sehingga bilangan ganjir itu dimulai dari perhatikan pola di sini urutan pertama dimulai dari 1 kali 1 tambah 0 urutan ke-2 2 kali 1 tambah 0 tambah 1 sehingga bilangan urutan ke-22 tentu dimulai dari 22 dikali 1 ditambah 21 bagaimana kita memperoleh 21 perhatikan juga urutan pertama selalu selisih 0 dengan bilangan penjumlah urutan ke-2 ini ditambah 1 urutan ke-3 ditambah 2 urutan ke-4 ditambah 3 tentu urutan ke-22 ditambah 21 sehingga ketiga bilangan itu adalah 43 ditambah 45 ditambah 47 sama dengan 135 oke oke ya semangat anak-anak belajar seluruh Indonesia kita lanjut soal nomor 3 pada soal nomor 3 kamu disuruh menentukan angka satuan dari 4 tangkat 100 oke ini dia kita mulai dengan membuat pola 4 tangkat 1 sama dengan 4 4 tangkat 2 sama dengan 16 4 tangkat 3 sama dengan 64 4 tangkat 4 sama dengan 256 4 tangkat 5 sama dengan 1024 perhatikan pola yang terbentuk setiap pangkatnya ganjil ya setiap pangkatnya ganjil nilai satunya adalah 4 dan setiap pangkatnya genap satunya adalah 6 4 tangkat 1 pangkatnya ganjil satunya 6 4 tangkat 3 satuannya 4 4 tangkat 5 satuannya 4 4 tangkat 2 satuannya 6 4 tangkat 4 satuannya 6 4 tangkat 100 pangkatnya adalah genap sehingga nilai satuannya adalah 6 oke oke kita lanjut soal nomor 4 tentukan angka satuan dari 2 pangkat 999 sama dengan soal nomor 3 kita mulai dari 2 pangkat 1 itu 2 2 pangkat 2 4 2 pangkat 3 8 2 pangkat 4 16 2 pangkat 5 2 pangkat 6 2 pangkat 7 2 pangkat 8 2 pangkat 9 2 pangkat 10 inilah hasilnya kita lihat pola yang terbentuk nilai satuannya 2 ada pada bilangan yang berpangkat 1 5 9 perhatikan pangkat 1 satuannya 2 pangkat 5 satuannya 2 pangkat 9 nilai satuannya 2 nilai satuan 4 pada bilangan berpangkat 2 6 10 pangkat 2 satuannya 4 pangkat 6 satuannya 4 pangkat 10 satuannya 4 nilai satuan 8 ada pada bilangan berpangkat 3 7 11 kita lihat pangkat 3 satuannya 8 pangkat 7 satuannya 8 tentu pangkat 11 akan nilai satuannya 8 sesuai dengan pola yang terbentuk nilai satuan 6 ada pada bilangan berpangkat 4 8 dan 12 pangkat 6 satuannya saya ulangi pangkat 4 satuannya 6 pangkat 8 satuannya 6 tentu pangkat 12 juga satu 6 nah sekarang sehingga 2 pangkat 999 tentu nilai satuannya adalah 2 karena mengikuti pola 1 5 9 oke oke siap siap soalnya ke 5 soal yang terakhir tentukan angka 100 pada bilangan 2 3 1 1 5 2 3 1 1 5 ini merupakan bilangan-bilangan yang berulang perhatikan 2 itu urutan ke 1 3 urutan ke 2 urutan ke 3 urutan ke 4 urutan ke 5 pada urutan ke 6 kembali lagi 2 urutan ke 7 8 sampai 15 oke oke nah sekarang angka 2 selalu ada pada urutan 1 6 11 dan seterusnya perhatikan 1 6 11 dan seterusnya angka 3 selalu pada selalu ada pada urutan ke 2 7 12 dan seterusnya perhatikan 3 ada pada urutan ke 2 urutan ke 7 urutan ke 12 dan seterusnya angka 1 ini angka 1 yang pertama selalu ada pada urutan ke 3 8 4 dan 13 dan seterusnya angka 1 yang kedua selalu ada pada urutan yang ke 4 9 14 4 9 14 dan seterusnya angka 5 selalu ada pada urutan 5 10 15 dan seterusnya oke kalau begitu kira-kira angka 100 mengikuti pola yang manakah dari ke 5 pola ini ayo mengikuti pola yang ke manakah tentu kalau kita pilih nomor 1 itu tidak sesuai karena angka 100 itu merupakan kelipatan ke 5 sehingga berarti angka 100 adalah 5 karena sesuai dengan pola urutan 5 10 15 oke demikian penjelasan singkat mudah-mudahan dapat dipahami terima kasih kita bertemu kembali di lain waktu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih